Intro Fudis, pernah jajan dawat durian sebar-bar ini belum? Wih deh, mantap banget ya. Tuh, isian aja sampe tumpet-tumpet. Gak cukup dimangkok dong, harus pake baskom nih kayaknya. Hahaha Gak cuma dawat durian aja yang bar-bar, yang beli juga sama nih bar-barnya. Gak abis-abis sampe numpuk dan antri tuh, Fudis. Emang paling bener ya, buat ngeredam panasnya cocok atas Semarang ya. Ketemu sama es yang porsinya ampun-ampunan, Fudis. Apalagi pas dituang gula arennya tuh, buuh, ngiler banget gak sih? Hahaha Fudis, ini antrianya udah nomor 50 tuh. Jadi kita kalau mau pesen, es dawat duriannya harus tulis dulu nih. Sekarang urutan ke 51 buat saya, Fudis. 51, oke. Baru buka aja yang beli kok ada sampe nomor 50 dong. Dalam sehari tuh ya, emang rata-rata pembelinya hingga ratusan. Ini baru jumlah pembelinya loh ya, belum dihitung porsi. Kalau yang beli per orang lima bungkus, nah kan lari seberapa porsi tuh. Hahaha Jadi stepnya gini ya Fudis, dateng tulis nomor antrian, tulis pesenannya apa dan variannya apa. Udah deh, tinggal tunggu aja sampe masnya manggil nomor antrian kita. Yang antri gak cuma di dalam loh Fudis, di luarnya juga sama. Antrian 51. 51? Ya. 51 mas? Saya mas. Fudis, sudah dipanggil. Mas? Iya. 51 tadi antrian saya. Tapi saya ikut ngeracik-racik boleh gak? Sama sama bersedua, boleh ya. Tapi yang lain tetap dilainin juga. Walaupun saya di sini ya. Ya. Oke. Sip, sip, sip. Tadi saya pesennya yang 18 ribu satu. Satu ya. Kalau 18 ribu berarti nomor apa, porsi yang paling gede. Udah jauh-jauh dan harus nunggu antrian. Ya masuk pesen menunya yang biasa, harus yang paling gede lah ya. Duh bisa aja nih Raka. Jadi langsung kita ke info ini, racikan janjiran viral di kota Semarang ini. Urutannya nih Fudis, punai dari dawat santan, lalu ditimbun sama serutan es. Wih mantap banget. Nah kemudian di atas es, masih ada cincau hitam, tape singkong, tape ketan yang masih dibungkus daun. Baru deh tuh masuk jagoannya, durian. Fuh. Kemudian ada nangka, aduh-aduh ini aroma keduanya kok ya semerbak banget sampai kemana-mana. Icium gak Fudis? Biasanya ya, biasanya saya dapat salah satu aja deh. Kalau gak pakai durian, pakainya nangka. Tapi di, kalau masirnya dikasih dua-dua, emang di menu ini ada durian, ada nangka. Gwint, mas? Iya. Ada durian, ada nangka dalam satu wadah. Iya. Dapet duriannya juga, dapet nangkanya juga. Ini kebayang aromanya tuh bakal, oh, cus banget ya. Terakhir, ini nih yang bikin Nilar Banget taburan gula aren kental dengan tambahan sedikit kuah santan lagi. Aduh, aduh, mana tahan kalau begini bentukannya. Coba lihat. Sudah, biar saya aja. Oke. Fudis. Ini es, es dawat durian, es dawat durian peleburan. Ini lihat, dari porsinya banyak banget, menarik banget buat dilihatin. Tapi jangan-jangan cuma dilihatin, nanti abis ini kita makan ya. Kita cobain rasanya kayak gimana, karena bahan-bahan isiannya banyak banget, yang pasti bakal kenyang kayaknya. Oke, kita makan, Fudis. Gak salah gak sih harga nih, masnya? Menurut segamreng kayak begini cuma Rp18.000. Lantas aja viralnya, Fudis. Udah enak, recep pula. Katanya ini sehari bisa habis 400-500 porsi loh. Edun ini, Mbak, ya. Eits, ngomong-ngomong udah nyeruput aja tuh raka, idih. Eh, ngomong-ngomong gimana, Kak, rasanya? Sebar-bar tampilannya gak sih? Ini baru kuahnya aja loh. Baru kuahnya juga kerasa seger. Manisnya gula, arennya cus banget. Terus yang pasti, aroma nangka, aroma dorin tuh udah nyatu di kuah. Dan rasanya enak banget. Gurih santannya juga berasa. Belum sama isiannya loh ya. Baru kuahnya aja. Lidah, emang gak bisa boong ya, Fudis. Walau durian dan nangka punya aroma yang sangat kuat, tapi adanya kuah santan yang gurih bikin makan tuh kayak nyaman aja gitu. Gak enak, Fudis. Karena kemanisan dan aromanya gitu. Terus ya, dicampur sama Dawat ya kan? Beuh, makin ampok. Walau rasanya habar, Dawat tuh bikin mulut jadi punya tugas untuk munyah. Lumayan ya, ngasih tekstur yang soft banget. Tape-nya enak banget. Ini tuh buat tape ketan yang manis. Agak-agak menyengat. Tapi justru disini makan, sensasi makan tape enak tuh yang kayak gini. Ya, ada berasa menyengatnya gitu di lidah. Manisnya jos banget ketemu sama kuah. Kuah istri awat duriannya yang juara. Enak. Ini sih namanya menu pencuci mulut tapi kenyangin. Apalagi tuh tape singkongnya ampun deh, Fudis. Teksturnya lembut, rasanya manis-manis, asam, segar, beuh, manteliti. Nangkanya juga cucok nih, Fudis. Tipe nangka yang masih punya tekstur krio-krio mantap. Renyah di luar dan pas udah dikunyah, manisnya baru keluar, Fudis. Nangkanya juga boleh. Ini masnya baik banget, Mas Tia tuh. Kalau kurang manis, kurang apa, boleh minta lagi, boleh tambah lagi. Kalau minta santan, boleh tambah lagi. Kalau mau mintanya juga boleh tambah lagi, gitu ya. Asal jangan minta mangkok aja, Mas Tia. Model jualan yang begini nih, Fudis. Yang bikin pelanggan yang gak ragu buat balik lagi dan balik lagi. Pelainannya emang maksimal. Gak pelit sama bahan. Dan tentunya rahmatisah. Mantep ya, Mas-mas Ganteng. Oke, kita lanjutin cobain jagoannya juga dong. Si durian. Untuk duriannya sendiri, mereka tuh pake jenis durian medan lokal. Dalam sekali jualan, biasanya habis lebih dari 50 wadah. Dan duriannya itu tuh fresh, bukan yang frozen gitu, Fudis. Nah, kalau lagi melancong ke kota Semarang, Cus datang ke tempat dawat durian viral ini. Salah satu tempatnya ada di wilayah peleburan kota Semarang. Bukannya mulai dari jam 11 siang, Fudis. Biasanya sih, sore juga udah abis lho. Oh iya, jangan datang hari minggu ya. Karena mereka tuh libur. Lagi pada healing nih, Mas-masnya. Ayo, ngomong-ngomong untuk harga, tenang jaminan Receh, Fudis. Menu paling bar-baranya aja 18 ribu gitu loh. Ada juga menu yang lebih murah 15 ribu untuk varian dawat durian mini. Dan 10 ribu untuk varian dawat tanpa dure. Bebas deh mobil yang mana, selesaikan aja, oke? Makan receh, menunya receh, tapi rasanya gak recehan. Abis, Fudis. Sendokan terakhir. Sub indo by broth3rmax